Jadi human right itu adalah tembok ratapan. Istitulah dalam tanda petik. Tempat apa itu namanya, orang untuk mencari keadilan. Tempat terakhir orang mencari keadilan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi setelah sekian lama. Dan kali ini kita akan coba mengulik bagaimana cerita dari... Biasakan kita beberapa episode terakhir kita mendengar dari beberapa pimpinan. Tapi kalau ini kita juga mendengar dari pimpinan yang lain tentang visi. Dan juga misi dari Benar Ambil Zakat Nasional itu seperti apa. Kita kenalan dulu sama yang satu ini. Pak Imdat, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu bidang apa saja Pak yang Bapak tanggung jawabkan dalam tanda kutip? Di penyaluran itu ada dua rumpun. Ada rumpun pendistribusian dan ada rumpun pendayagunaan. Pendistribusian itu terkait dengan model penyaluran yang memiliki karakter... Kedaruratan, kemudian yang kedua konsumsi, dan yang ketiga jangka pendek. Apa itu Pak jangka pendek? Maksudnya jangka pendek itu sekali habis. Jadi ini program-program penyaluran misalnya seperti pemberian bantuan untuk orang yang sedang sakit. Pengubatan gratis. Kemudian apa namanya, pemberian bantuan makanan. Bencana ya. Bagi mereka. Kemudian respon cepat terkait dengan bencana. Disaster rapid respon. Yes. Kemudian orang-orang yang terlilit utang, orang-orang yang membutuhkan support untuk sewa rumah. Ini kan sifatnya jangka pendek, konsumtif, dan kedaruratan. Ini rumpun yang pertama, rumpun pendistribusian. Nah ada yang kedua ini pendaya gunaan. Nah pendaya gunaan itu lebih bersifat produktif. Jadi usaha-usaha produktif. Kemudian yang kedua berjangka panjang. Dan long term. Maksudnya programnya itu berkelanjutan. Kalau bicara soal program, apakah memang ada program? Karena kan kalau mungkin sahabat Basna TV ini, oh nama pendengarnya sahabat Basna TV Pak. Ya saya ingin menyapa para sahabat Basna TV. Nah itu. Jadi mungkin mereka juga atau teman-teman di sana sudah banyak melihat bahwa ada beberapa profil program yang terkadang di-up, disiarkan. Itu salah satunya kan ada beasiswa cendikia Basna, rumah sehat Basna, ada rumah layak huni, Basna setangga bencana, Zmart, Zcikan. Itu berarti delapan program itu juga bagian dari yang tadi Bapak sebutkan? Ya, ada yang masuk di dalam pendistribusian, ada yang pernah digunakan. Contoh misalnya rumah layak huni. Rumah layak huni ini masuk di dalam kategori pendistribusian. Punya rumah layak, sehat, bagus. Ya dampaknya jangka panjang. Tetapi secara program itu memang konsumtif dan jangka pendek. Nah begitu juga apa itu namanya, biasiswa. Biasiswa. Masuk di dalam kategori pendistribusian. Nah untuk yang misalnya Zcikan. Ya. Orang mustahik ya. Mustahik memiliki passion untuk mengembangkan kuliner. Oke kita bantu dengan modal, kita bantu dengan peralatan kerja. Lalu kita support pendampingan. Dan ini berjangka panjang. Jadi mereka menjalankan usaha produktif. Ah iya tuh. Produktif. Jadi mereka dengan modal dan alat kerja, mereka bisa menghasilkan penghasilan sendiri. Mereka menjadi mustahik yang produktif. Iya. Lalu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan terus akan kita dampingi, karena di setiap program itu ada pendamping. Berarti mungkin lain. Ada pelatihan. Dan jangka panjang mereka kita harapkan menjadi muzaki. Jadi transformasi dari mustahik menjadi muzaki. Nah ini karakter dari pendaya gunaan. Berarti pendaya gunaannya kan lebih ke bagaimana meningkatkan produktivitas orang. Kalau yang jangka pendek kan berarti lebih ke barang yang habis pakai. Nah kalau pendaya gunaannya kan berarti ada spare waktu, ada jangka. Itu tantangannya apa itu Pak? Jelas tantangannya banyak. Tantangannya banyak. Dibandingkan dengan pendistribusiannya. Karena kita pertama ya, kita harus cermat di dalam memilih mustahik yang tepat. Karena tidak semua mustahik itu good mustahik. Ada juga yang bad mustahik. Gimana tuh? Jadi ada juga kan kaum fakir miskin dapat bantuan, tapi kemudian bantuannya dipakai untuk keperluan yang tidak penting. Oh ada yang menyalahgunakan itu? Ya itu namanya good mustahik. Ada yang apa itu namanya, dikasih modal, tidak dijalankan karena orangnya malas. Iya, mageran, mageran. Mager gitu ya. Segen untuk berusaha atau mungkin spirit interpenership yang gak ada gitu ya. Itu menjadi tantangan. Nah, kita harus menemukan mustahiki yang tepat. Jadi selain orangnya jujur, juga punya kemauan kuat gitu. Punya kemauan kuat untuk berusaha, untuk mengubah nasib, untuk bekerja teguh. Baru yang ketiga, bagaimana menemukan orang yang mau belajar. Kalau sudah menemukan mustahik yang good mustahik. Jadi yang bad kan? Iya. Meminggirkan yang bad, yang bad-bad mustahik itu ditreatment pakai yang pendistribusian saja. Yang pendaya gunaan ya harus good mustahik. Yang berprogres ya? Yang ada progresnya itu ya perlu karakter-karakter khusus. Yang kedua tantangannya. Sorry Pak, apakah itu bagian dari orang yang mendampingi itu Pak? Buat ngasih edukasi atau gimana? Gini, untuk menemukan yang good mustahik itu, itu adalah surveyor. Jadi orang yang men-survey, men-verifikasi apa namanya kondisi mustahik. Oh ada variable-variablenya ya? Iya, jadi variable-variabel itu harus dipegang teguh untuk diterapkan, untuk bisa menemukan good mustahik. Nah baru kemudian, tantangan kedua adalah bagaimana Mbah Snas itu menemukan skema-skema, program yang cocok dengan karakter masing-masing mustahik itu. Kan mustahik petani beda dengan mustahik pedagang. Mustahik ke apa itu namanya, produsen kuliner itu berbeda dengan mustahik ke produsen jasa. Oh iya, iya, benar-benar. Jadi karakter-karakter itu pasti dikenali untuk mengenali kebutuhan yang pas dari mereka itu apa. Berarti langkahnya panjang dong Pak untuk Iya, pemberdayaan itu jauh lebih lebih complicated dibandingkan dengan charity pendistribusian. Cepakat, cepakat. Jadi kita dituntut untuk terus melakukan inovasi kulaan ilmu kira-kira gitu. Jadi apa itu namanya. Kita harus terus terus mengejar apa namanya yang paling terkini. Yang terkini. Zakat sudah terbukti sangat efektif dan cepat untuk memberikan respon respon efektif terhadap situasi sulit. Nah tapi yang memang menarik bahwa tadi kan Bapak mengatakan sebuah situasi-situasi seperti ini kan betul-betul gak diharapkan ya oleh masyarakat dan juga oleh banyak pihak. Tapi kebanyakan dari masyarakat sekarang atau bahkan ada di beberapa level usia tertentu yang lebih membutuhkan aksi nyatanya Pak daripada hal-hal yang apa ya ibaratnya template lah. Nah itu kan itu kan berarti ada proses Pak. Kira-kira nih Pak ke depannya kalau dari Bapak sendiri itu apa yang akan disiapkan lagi karena kita untuk mengantisipasi hal-hal seperti saat ini nih sekian kita juga gak pingin kan selalu ada inflasi-inflasi-inflasi. Ya kita membuktikan bahwa semua dana zakat yang terkumpul dari umat itu kita wujudkan dalam bentuk aksi nyata. dalam bentuk program-program pelayanan yang nyata real dampaknya bisa diukur jadi rasakan kemaslahatannya dirasakan nah oleh karena itu akuntabilitas itu penting di Basnas ini menjaga pelayanan prima pelayanan pelayanan baik terhadap muzaki maupun terhadap mustahik itu harus prima kemudian program-program yang dijalankan itu harus efektif based on knowledge jadi berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang benar kemudian yang ketiga dampaknya bisa diukur kalau kita melakukan ini itu nanti manfaat apa dampak apa baik output outcome maupun impact bagi mustahik itu harus bisa diukur kalau enggak berarti enggak benar nih program oleh karena itu kualitas itu harus dijaga jadi kita akan terus berhati-hati untuk bagaimana merekrut pendamping program agar konsep yang udah bagus ini itu dijalankan oleh orang-orang yang juga profesional dan kita awasi kita kontrol agar tidak ada deviasi tidak ada pelencengan dari konsep program itu juga akuntabilitas baik akuntabilitas dari kualitas program maupun laporan keuangannya karena ini kan lembaga nafas dan nyawa dari dari Basnas ini adalah kepercayaan memang zakat itu kewajiban bagi umat muslim umat islam tapi umat islam juga diberi keluhasaan untuk berzakat langsung maupun melalui amel betul nah kalau kita yang memiliki apa namanya mandat dari negara secara resmi kita ini Basnas ini adalah lembaga pemerintah non-struktural jadi bisa disebut sebagai amel zakat negara kalau kalah dengan yang lain dalam hal kualitas program dan akuntabilitasnya maka jangan salahkan umat kalau lebih memilih yang lain exactly oleh karena itu mandat atau kewenangan yang besar ini harus diimbangi dengan kualitas program dan akuntabilitas ya karena dengan amelin-amilat yang profesional betul karena aku pribadi aku percaya bahwa trust dan juga trust serta kepercayaan itu earn itu didapatkan gitu loh dan itu dibuktikan dari sebuah apa ya bukti yang bisa kita berikan ke masyarakat karena kan kalau tidak ada buktinya trust earning-nya juga gak ada tapi aku penasaran Bapak dulunya adalah orang yang sempat berada di Komnas HAM ya tidak sempat karena 5 tahun itu bukan sempat itu adalah panggilan panggilan hidup betul maksudnya berarti berarti kan pernah terlibat dalam banyak banyak impact terhadap satu bidang di negara ini yang cukup banyak isunya cukup banyak dinamikanya ada bedanya gak Pak dengan apa yang Bapak rasakan sekarang kira-kira apakah memang lebih membuat nyaman semua peran itu selalu punya konsekuensi tentu antara Komnas HAM dengan Basnas karena berbeda institusi maka berbeda tugas berbeda kewenangan dan berbeda konsekuensinya tetapi saya rasakan saya tidak asing dengan Basnas mengapa karena human right hak asasi manusia itu institusi negara yang disediakan yang disediakan untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung orang-orang kecil ketika berhadapan secara struktural dengan pihak yang lebih kuat atau lebih berkuasa jadi human right itu adalah tembok ratapan dalam tanda penting tempat apa itu namanya orang untuk mencari keadilan tempat terakhir orang mencari keadilan nah ini kan dealing with the most apa namanya lower level kita berurusan dengan grassroot grassroot orang-orang yang yang paling tidak beruntung jadi sudah miskin tentu afak tertindas lagi kira-kira nah di Basnas ini juga dealing with poor poor people jadi dengan masyarakat miskin sama ya bedanya cuman kalau di Basnas lebih banyak berurusan dengan orang yang tertindas secara struktural oke oke pak ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke semua bintang tamu di Bincang Cinta Zakat terakhir bagi pak imdadun sendiri ya pribadi ya bukan sebagai deputi bukan sebagai orang yang lama di Komnasam makna berbagi untuk bapak silahkan kebahagiaan apalagi kalau dibagi ya jelas berbeda ya saya pernah merasakan dibagi tapi saya punya pengalaman membagi itu yang lebih membahagiakan adalah ketika membagi kalau tidak percaya buktikan saja tapi makna spesifik untuk berbagi bagi bapak itu apa pak? begini ya spirit berbagi itu kan itu bukan given tapi earning itu perlu dipelajari perlu dibiasakan perlu dibudayakan dan menjadi perilaku jadi memang dimulai dari care dari peduli peduli tidak apa itu namanya individualis ya individual kepentingannya diri sendiri tapi sisakan apa yang kita punya itu untuk peduli aja dulu ngeliat orang aja dulu dari peduli itu pelan-pelan nanti akan muncul empati saya ngeliat orang susah kok gitu ya orang susah tidak kayak saya mereka kepanasan kehujanan kelaparan sakit gak punya uang untuk berobat muncullah empati oh kasihan mereka dari empati itu kemudian muncul dorongan untuk apa yang bisa kita perbuat solidaritas jadi kita merasa aku adalah bagian dari mereka mereka adalah bagian dari aku nah dari situlah kemudian apa memunculkan keputusan untuk bertindak ya sudah gue share deh aku berbagi aku memberi jadi from care to share itulah makna berbagi luar dan disitu kebahagiaan itu ada mantap respect Pak Imrat terima kasih banyak ya atas waktunya sudah main kebincang cita sakat dan bercerita banyak jadi kesimpulannya ini bagus juga ya from care to share dari sharing dari care dulu bahkan dari care empati hingga akhirnya kita bisa menemukan titik untuk bisa memberikan kebahagiaan dan ternyata human rights dan juga berbagi itu konteksnya sama karena apa karena agar kita sama setara bahwa kita sama-sama manusia yang saling mencintai di dunia ini terima kasih Pak Imrat atas waktunya sehat terus terus berkarya ya Pak terima kasih waalaikum as-salam terima kasih terima kasih